Pemirsa Nasa Tersinta, kita berjumpa lagi di Lereng Gunung Semeru, di Desa Kubu Klakah, Kecamatan Poncokusumo, tepatnya di lahan milik Bapak Samsul Arifin. Pada kesempatan ini, tim Nasa sudah tiga bulan yang lalu mengadakan uji coba di lahan milik Bapak Samsul Arifin ini dengan menggunakan produk-produk dari PT. Natural Nusantara. Pada kesempatan ini, tanaman apel milik Bapak Samsul Arifin ini sudah mengalami perkembangan yang sungguh luar biasa, yaitu pada saat ini sudah pada taraf apel untuk diadakan pembungkusan dan buahnya sungguh luar biasa. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Samsul Arifin. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore. Nah, ini kita dari tim Nasa berjumpa lagi yang sudah kurang lebih tiga bulan yang lalu. Kita berada di lokasi tanaman apel yang dulunya ini belum ada daun dan masih gundul ya Pak ya. Nah, ini sekarang mungkin Bapak bisa menjelaskan perkembangan selama tiga bulan itu setelah menggunakan produk-produk dari Natural Nusantara. Di bawahnya ini dikocor sama Super Nasa, terus atasnya disemprot sama ini, POC Nasa, dan sama Glio, satu minggu. Dosis Nasa sama hormonik berapa Pak? Dosis Nasa ini saya pakai pertama, satu dream, ini POC Nasa satu botol, sama hormon, satu botol. Terus saya pakai ketiga kalinya, ini saya buat dua botol ini, saya pakai dua dream untuk pengiritan. Pemakaian Nasa, tiap satu minggu sekali saya semprot ya. Umur pertama, umur 15 hari, mulai kuncup 15 hari, terus selang itu 7 hari, 7 hari, sampai umur ini, umur 90 hari, saya tetap pakai Nasa sama hormonik. Terus saya tambah fungisida dari kimia, itu saya pakai seling-seling sama glio. Pengendalian hama, terutama hama, ini kalau musim panas, bulan-bulan ini, bulan 5, 6, sampai 9, ini tripnya terlalu tinggi, terlalu banyak, ini perkembangannya terlalu cepat. Ini biasanya kalau pakai obat kontak, itu nggak begitu manjur. Setelah pakai bubuk Nasa, bubuk Nasa, ini mengurangi, namanya cabuk putih. Biasanya cabuk putih itu bisa membuat buah ini, namanya nyawu, bentuknya belirik-belirik. Tapi, setelah pakai bubuk Nasa ini, ternyata ini, satu pohon ini, tidak ada yang nyawu. Nah, ini contohnya seperti ini, nah itu, ya, ini tidak ada yang nyawu, membuat buah apel bisa mengkilat, mengkilat, mengkilat seperti ini, kilat. Nah, ini Pak ya, ini sebelum pakai Super Nasa yang saya kocorkan, ini dulu, ini, tunasnya nggak begitu, namanya nggak jebul, nggak semi lah, nggak semi. Tetapi, setelah pakai Super Nasa ini, sama POC Nasa, Super Nasa, ini ternyata ini bisa daunnya, bisa tumbuh semua. Nah, apa, jalur-jalur ini yang mati, ini bisa njebul, bisa tumbuh. Dan buahnya, ternyata ini sudah mulai reaksi banyak, ini. Nah, ini. Dulunya nggak pernah. Nah, dulunya nggak pernah seperti ini. Dulunya kakek. Nah, ini. Nah, ini. Sebelum pakai Super Nasa, ini nggak, nggak begitu, daunnya nggak begitu subur seperti ini. Mitra Nasa Tersinta, kita sekarang berada di lokasi tanaman apel Bilebak Samsul, di mana tanaman apel ini mempunyai keunikan, yaitu ditanam pada tanah yang padas, yaitu tanah yang keras sekali. Tapi, dengan menggunakan produk-produk Nasa, ini, Alhamdulillah, bisa menghasilkan apel yang optimal. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bagaimana tanaman padas ini bisa menghasilkan apel yang optimal dari Bapak Samsul Arifin. Silahkan, Pak Samsul. Nah, ini, pohon yang ini, ini talahnya ini dibawah, ini padas, ini sekitar yang lebih yang diberung ini sekitar 40 cm, sekitar 40 cm yang diberung, ini bawahnya ini batu padas. Ternyata ini bisa membuahkan buah yang baik, sebelumnya nggak seperti ini. Ini, ya, ini dengan ikan Pernasa, yaitu buku NBK. Untuk perawatan, ya, juga pakai funghi, sama incek. PUC Nasa, sama hormonik. Nah, ini lokasi tanaman yang padas sekali, di sini berbatu-batu, Tapi, tanaman apel ini bisa tumbuh dengan optimal. Ini akibat pengaruh dari penggunaan pupuk Super Nasa, di mana di situ ada kandungan asam-asam organik yang bisa menggemburkan tanah, sehingga tanaman apel tersebut bisa berproduksi secara optimal. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Bapak Samsul Arifin. Pemirsa Nasa Tercinta, kita berada di lokasi tanaman apel yang tidak menggunakan produk-produk dari Nasa. Ini juga di daerah Poncokosumo. Mungkin Bapak Samsul bisa menjelaskan perbedaannya. Silahkan, Pak Samsul. Nah, ini miliknya orang lain, namanya anaknya Pak Haji Matali dari Poncokosumo. Ini bersamaan, pas pretesnya, pretes mau terus potong atau gunting, ini bersamaan dengan milik saya yang tadi di sana. Terus, ini perbedaannya, ini buahnya tidak begitu lebat. Bunganya ini sama-sama, tadinya itu sama, tapi ini tidak pakai hormon, hormonik sama Nasa, jadinya ini gugur bunga. Ini umurnya sama, 3 bulan atau 90 hari. Ini sama, 3 bulan atau 90 hari. Nah, ini buahnya sama, tapi tidak begitu lebat. Tidak begitu banyak, ini satu pohon. Mungkin perawatan yang lain apa, Pak? Mungkin pembungkusan ini dilakukan pada saat buah sudah umur berapa atau sebesar apa, Pak? Nah, ini mulai pembungkusan ini, ini umur 3 bulan. Umur 3 bulan atau 90 hari. Besarnya segini, 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 rata-rata ini, ini rata-rata. Yang ini bunga susulan, ini bunga pertama, ini bulan pertama, bunga kedua. Ini bunga pertama ya, ini bunga kedua. Buah apel ini, bunganya tidak serempak satu bunga. Ini bunga, ini sampai tiga kali pembungaan. Ini cuma dua kali pembungaan. Ini sampai ini, ini cuma satu, terus ini yang keduanya. Dari bunga sampai siap panen, siap bungkus itu berapa? 90 hari. Kemudian dari pembungkusan, itu siap panen berapa hari? Kalau sudah dibungkus seperti ini, ini dua bulan lagi atau 60 hari lagi sudah panen. 60 hari lagi sudah panen. Sudah panen. Mitra Nasa yang tercinta. Sekarang kita berada lagi di tanaman apel milik Bapak Samsul Arifin yang sudah pada taraf pemanenan, yaitu kira-kira umur lima bulan kurang sepuluh hari. Pada kesempatan yang luar biasa ini, tim Nasa ingin melibut bagaimana pemanenan apel milik Bapak Samsul Arifin ini di Desa Kubu Kelakah, Kecamatan Poncokusumo. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bagaimana proses perawatan apel itu sampai dengan pemanenan menurut Bapak Samsul Arifin. Selamat pagi, Pak. Nah, ini kita kan sudah pada taraf akhir ini, Pak ya. Pada taraf akhir, yaitu pada pemanenan apel. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelaskan proses perawatan sampai pemanenan apel dan bisa memprediksi berapa hasilnya nanti. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Nasa di seluruh Nusantara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak dari Nasa. Pertama-tama, penggunaan Nasa ini umur 15 hari setelah perempesan, setelah pemanasan. Terus tiap satu minggu sekali disemprot Nasa, mulai kuncup bunga. Setelah bunga pentil, ya, umur sekitar tiga bulan. Lalu setelah pembukusan sudah tidak pakai Nasa lagi. Umur lima bulan, kurang sepuluh hari, sudah siap dipanen. Pak Samsul Ariefen, ini selama kurun waktu setelah pembentukan bunga sampai panen, ini apakah Pak Samsul menggunakan pupuk lain misalnya NPK atau apa? Oh, ini belum, tidak pakai pupuk NPK lainnya, cuma mau pretes. Mau pretes, mau pretes, setelah itu penguntingan, itu cuma NPK, 20 lg, saya campur sama satu botol super Nasa. Berarti selama proses pembentukan bunga sampai panen, ini Bapak cuma menggunakan POC Nasa sama hormonik? Iya, setelah pembentukan bunga, sebelumnya sudah mulai bunga, itu pakai hormonik sama POC Nasa, selang satu minggu sampai sepuluh hari. Kemudian setelah dibungkus, itu sudah tidak dilakukan penyemprotan apapun ya Pak? Setelah pembungkusan, ini masih disemprot, tapi sudah tidak pakai POC Nasa sama hormonik, tapi ini pakai Insek sama fungisida. Iya, untuk perawatan hama dan penyakit ya Pak? Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Samsul. Mengenai hasilnya gimana Pak? Kualitas hasilnya cukup lumayan, ini ternyata ini bisa besar-besar, dan ini mulus, tidak ada sawonya, tidak nyawo. Mungkin Bapak bisa mempraktekkan cara panen apel yang bagus untuk proses pemanenan ini Pak? Pementikan ini, kalau yang bagus ini dipetiknya, gini, ini ambil satu-satu, ini, gini, supaya ini nggak rusak, nggak bentes ini, terus pelan-pelan, nah ini, ini pemetikan yang bagus, ini. Terus kalau taruh ini, taruhnya juga pelan-pelan, nah pelan-pelan supaya tidak, ini tidak apa, rusak, supaya yang beli juraganya ini, apa, nggak benturan, nggak busuk jadinya. Ini kira-kira menghasilkan berapa Pak? Kalau per pohon ini, kira-kira ini sekitar satu keranjang, kurang lebih sekitar 35 kilo sampai 40 kilo, ini, satu pohon. Pak Samsul Arifin, nah ini kan ada tanaman yang kecil juga, selain ada yang tanaman yang besar tadi. Untuk tanaman kecil seperti ini, ini per pohon berapa kilo, Pak? Kalau yang kecil ini, per pohon sekitar 10 kilo, terus yang ini 5 kilo. Berarti rata-rata per pohon yang kecil? Rata-rata per pohon sekitar 7 kiloan. Per pohon 7 kilo. Padahal sebelum menggunakan produk NASA, ini gimana, Pak? Sebelum menggunakan produk NASA, kalau musim hujan, ini kan musim hujan, terus bulan, pretesan bulan 5, 4, 5, itu biasanya trip terlalu tinggi, itu biasanya hamannya terlalu tinggi, biasanya nggak begitu lebat seperti ini, nggak begitu baik seperti ini. Ini, Alhamdulillah, pakai NASA bisa baik sekali. Padahal ini musim yang katanya kurang bagus untuk budidaya apel ya, Pak? Ya, kalau musim-musim hujan, ini kan masih musim hujan, pretesannya sekitar bulan 5, ini masih hujan di sini, terus cuaca kurang baik, terutama dalam hama, hama trip, hama trip itu pas bunga itu. Ini, dulunya bunganya lebat, tapi sayang tripnya terlalu, apa, tinggi, terlalu banyak tripnya. Alhamdulillah, ini masih bisa panen ya, Pak ya. Kemudian tadi saya lihat sepanjang jalan ini, itu banyak pohon apel, tapi nggak ada buahnya, itu gimana, Pak? Kadang-kadang ya, ada yang buahnya kurang baik, karena kan terutama dari cuaca, ya, dari cuaca, biasanya bulan 4, 5, itu cuacanya terlalu buruk, apalagi masalah abu, sama trip, gitu. Terima kasih, Pak, Samsul Arifin atas keterangannya. Ya, pemirsa nasa, demikian tadi, bincang-bincang dengan Bapak Samsul Arifin, dimana rata-rata dari buah apel, itu kalau kita rata-ratakan, itu 20 kilo per pohon, baik pohon besar sama pohon kecil. Itu kalau ada 200 tanaman, itu rata-rata Pak Samsul Arifin mendapatkan hasil apel sekitar 4 ton. Padahal sebelum itu berapa ton, Pak? Nah, sebelumnya 2 ton setengah sampai 3 ton, sampai 3 ton. Tapi musimnya sama skotin? Iya, sama musimnya. Sebelumnya Pak Samsul menghasilkan 2,5 ton sebelum pakai produk nasa, nah ini bisa meningkat menjadi 4 ton. Ini kita shotting ini, kita berada di lahan apel pemanenan ini pada bulan Agustus, yaitu tanggal 19 Agustus, ini baru petik panen. Ini Pak Samsul Arifin menghasilkan tanaman apel yang cukup luar biasa. Proses pengangkutan apel dari lahan apel milik Bapak Samsul Arifin, ini dengan kemiringan 65 derajat. Ini sambil berpegangan. Ini Pak Samsul Arifin menghasilkan tanaman yang cukup luar biasa. Pemirsa Nasa, sekarang kita berada di tempat penampungan apel, tepatnya di rumah milik Ibu Haryaman, selaku pengepol apel di daerah Kubuk Lakah, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah untuk lebih jelasnya bagaimana buah apel milik Bapak Samsul Arifin ini menurut pengepol apel di Kubuk Lakah, kita ikuti pengakuan dari pengepol apel Ibu Haryaman. Untuk apelnya Pak Samsul Arifin ini memang dari mutu yang lain itu memang sudah sangat bagus, juga bersih, juga besarnya itu agak lumayan gitu daripada yang lain. Soalnya apa yang diambil ABS-nya itu apel segini banyaknya itu cuma sedikit. Setelah melalui penyortiran ini antara buah yang kecil sama yang besar, kemudian yang bersih dan tidak nyawa, ini kira-kira berapa persen yang bagus sama yang hasil sortiran? 80 persen lah mungkin kalau sudah nanti disendirikan untuk yang kecil sampai yang besar, terus yang bersih sama yang nyawa itu mungkin kira-kira 80 persen. Jadi sortiran yang jelek ini sedikit sekali ya bu? Iya memang sedikit sekali ini, kan sortirannya cuma yang diambil yang kecil, juga yang nyawa memang enggak ada. Rata-rata untuk Pak Arifin ini yang nyawa hampir dikatakan tidak ada ya bu? Iya memang sedikit lah dah, cuma enggak nyawa ini cuma apa, nyembur sedikit itu, enggak sampai kelihatan nyawunya itu enggak. Mengenai besarnya ini kelihatannya seragam atau rata bu? Iya memang apa, kalau dilihat dari sortirannya itu memang besar ini milik Pak Samsul ini. Harganya berapa bu? Per kilo berapa? Per kilo sekitar Rp3.000 lah. Rp3.000 ya? Iya. Rp3.000. Ya demikian mitra nasa tercinta, bincang-bincang tim nasa dengan Ibu Hari Aman selaku pengepol apel di Kubu Klakah, di mana menurut pengakuan beliau ini apel milik Bapak Samsul Arifin ini ternyata kualitasnya sangat bagus dan setelah disortir ini hasil sortirannya yang jelek itu sedikit sekali. Demikian reporter Agus dan kamerawan Agung melaporkan dari Kubu Klakah, Ponco, Kusumo, Malang. Terima kasih telah menonton!